Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Watego Podcast Counseling Dindingan dan Counseling Universitas Momadia Metro Jadi to be smart, creative and friendly counselor Kembali lagi di podcast kali ini Dipersembahkan oleh Conspeed Stay fit and fresh, salam Conspeed Kali ini nih, kita datang bintang tamu Ini adalah seorang pejuang diet Gimana ceritanya tentang diet Nanti kita tanyakan aja ya Sama mbaknya yang cantik Sebelumnya, aku mau kenalin dulu nih Namanya adalah Putri Asih Tempat tanggal lahir, Palembang 23 Juni Alamatnya di 2-2 Nanti kalau yang mau main bisa langsung ke rumah ya Oke, untuk janjang pendidikan Mbak Putri ini SD-nya di SD Negeri 11 Metro Pusat SMP Negeri 8 Metro Utara Dan SMA Negeri 5 Metro Pusat Dan sekarang lagi kuliah di Universitas Malah Hayati Fakultas Kedokteran, tadinya kermas Parmasiyo Berarti bisa ini nanti ya Bikin obat diet ya tuh Kiranya Oke Sekarang ke-7 Sekarang ke-7 Mau, udah mau skripsi-an ya Semoga lancar ya Amin Oke Sesuai sama yang tadi udah aku jelasin Bahwasannya Mbak Putri ini adalah seorang pejuang diet Aku mau tanya dulu deh Gimana sih awalnya bisa diet itu memilih untuk diet Atau karena insecure Atau karena memang Ngerasa, wah kayaknya Saya harus hidup sehat nih makannya Kayak gitu Ya awalnya itu insecure sih pasti Kayak kita perempuan anak muda kan Yang kedua juga karena untuk kesehatan Di umur 19 tahun itu waktu itu Lemak-lembar kolesterol Kolesterol di umur 19 tahun Terus lemak tubuh itu sekitar 48% Yang itu di umur 19 tahun itu udah benar-benar bisa nih Kita lalu ada lagi gitu kan Terus penyakit dari kayak jantung mulai udah gak sehat Segala macem itu udah gak sehat Jadi makanya saat itu ngutusin buat diet Jadi dari penyakit ya ibarannya terus Ditambah dengan insecure juga Atau pernah ada kejadian dulu di bully Sama teman SMP atau SD atau SMA Atau bahkan kuliah Kalau untuk bully tuh lebih Aku lebih ngerasanya di SMA ya SMA Mungkin orang itu nganggepnya bercanda Tapi kalau aku nganggep itu suatu linaan Iya Buat aku ya Iya Karena kadang dari perkaatan seseorang itu Malang buat kita menyakiti hati kita Bahkan sampai down ya Sampai mentalnya gegang Pernah gak sih sampai kayak Kayak sedih kalau kayak ngerasa tertekan gitu gak sih Kalau abis ngerasa kayak di bully Eh kamu kok maaf ya kayak gendut gitu Atau kamu gimana gitu Pernah gak sampai ngalamin detik yang paling terendah? Pernah sih Pernah banget lah Terus semua orang yang insecure pasti ngalamin hal yang sama Untuk Allah sendiri sih mereka bukan nge bully Kayak ngatain kamu gendut gitu gak sih? Lebih ke Kayak apa yang kita lakuin kayak Gak dianggep kayak salah gitu Kita mau gini salah, kita mau gini salah Terus juga misalnya ada omongan kayak Tangan nih aku taro di meja gitu Ada nanti temen yang bilang kayak Ih gak sepon banget sih kamu tangan apa kaki taro di meja Oh iya Terakhir kayak Hah lu ngomong gini kayak gitu kan Sakit banget sih itu Iya Oke selanjutnya Dari umur berapa, dari tahun berapa Mbak Putri ini mulai menjalankan program dietnya? Ingat banget tahun 2020 tanggal 3 bulan Oktober Nah itu atas kemauan diri sendiri atau disuruh temen atau orang tua? Atas kemauan sendiri terus disupport sama instrukte orang tua Oke Dietnya berupa orang raja sendiri gitu atau ikut ke dalam apa kayak klub-klub gitu atau obat-obat apa gitu? Kalo aku ikut ke Kederehat Balet Infid, di meter Anda Jadi aku ikut ke Oh buat temen-temen yang mau juga boleh ya Iya oke Oke jadi itu gimana sih kegiatannya kalo selama dia itu olahraganya atau makan minumnya dijaga atau gimana gitu temen yang? Iya kalo untuk olahraga itu sehari 2 jam full tapan di rumah atau di club? Nah ke club Kalo temakannya pagi tuh minum susu kuein Dan segala macem makan protein dan lain-lain Gak ada karbo untuk sarapannya Kalo si yang berada karbo Saya plus protein lagi Jadi aku dietnya tuh lebih ke main di protein Oke itu buat yang lagi program diet gak bisa dicontokkan Karena sekarang nih lagi banyak kan anak-anak muda tuh kayak insecure gitu loh sama bodinya gitu Kayak misalkan aduh kok gue gendut banget sih tapi dia gak ada niatan Ada niatan buat diet tapi gak terlaksana kayak ngomongnya dietnya habis itu diet ternyata gak jadi diet Mungkin itu salah satu penyebabnya apa nih kira-kira atau malas sampai gak ada support tau lah Mungkin dari dirinya tuh belum sepenuhnya buat sadar gitu sih Cuma pengen aja ngomong aja iya kayak Ah besok diet Ternyata ya ketemu albukat kocok diminum juga kan Ketemu albukat kocok gitu Jadi ya karena semua itu berfungsi dari diri sendiri sih ya Karena dulu juga pernah kayak aduh besok diet Tapi ternyata malam itu makan mie lagi, makan-makan dampu dan lain-lain Sebenernya ya memang harus dari diri sendiri bisa aja Selama program diet, apa sih kesusahan yang dialaminya? Misalkan kayak yang paling berat apa nih? Kayak meninggal atau misalkan gini-gini Gini-gini, makanan sih gue kayak gue gak bisa atau apa Kalau aku sih memang karena dari hati banget ya, niat banget Jadi gak ada kesusahan sih buat aku Karena emang dari hati banget Mungkin kesusahan itu kayak misalnya aku kan penggila banget mie ini Iya Terus ngeliat ada keluarga atau temen makan mie Gila ya Satu mie yang bermerek itu kan bahunya wow gitu kan Jadi kayak pengen banget ya Tapi emang lo tekat, jangan Kayak gitu Pernah gak sih ada temen-temen yang malah kayak ngelendekin gitu Eh lo lo so-soan diet sih gitu Emangnya lo bisa? Pernah gak deh kayak gitu? Ada, itu pasti ada yang remain Kayak lo diet, emang lo bisa? Keremain itu pasti ada Cuman dari situ ya ngebuktiin dong Kalau gue tuh gak bakalan apa ya Gak bakalan patah cuman kan awal-awal itu aja Jadi ngebuktiin nih ke semua orang Liat aja nih kalau bahasanya Liat aja nanti kalau gue bisa awas lo ya gitu Bener Apalagi kalau yang soal apa ya Kisah pecintaan nih Kisah sama-sama cowok Tapi soalnya maksudnya karena bodinya Gini kata-katanya Liat aja nanti kalau bagus selera gue bukan lo lagi Itu saya ya Ya bener banget Oke Terus apa yang gini Selama Selama Oke Maaf sebelumnya Dulu kalau benar tau Berat badan Mbak Putih sebelumnya sudah Ikut diet ini Jauh gak? Jauh sih Kurang lebih sekitar 20 kg 20 kg dalam waktu? Dalam 3 bulan Wah 20 kg guys Dalam waktu 3 bulan Itu tapi harus konsisten ya? Iya Oke Pernah gak? Di mana masa Mbak Putih tuh kayak Ngerasa males buat diet Misalkan nih yang seharusnya Seminggu targetnya nih Misalkan Ah mau turun 5 kg Tapi kayak Eh gue udah turun 5 kg Nanti aja lah lagi gitu Pernah gak ngerasa males? Pernah sih Tapi malesnya bukan karena Udah turun segini terus males enggak Malesnya itu karena Udah mati-matian buat murun lagi Tapi kok stuck disitu aja Oh berhenti disitu Berhenti disitu aja Tapi masih tetap usaha kan? Masih tetap usaha terus-terus Akhirnya ya Pecah turun lagi Oke Akhirnya sekarang Udah lolos berapa? 20 kg lebih 25 atau 24 lah kurang lebih Sampai sekarang juga Masih menjalankan program diet? Bukan diet sih Lebih ngejaga kalo makan aja Ya oh Nah selama ini kan Makannya untuk minyak gitu ya Atau misalnya Makan aja memang kayak Dijaga banget Jadi ya dari situ Udah kebiasaan buat makan sehat Jadi terbiasa aja sampai sekarang Oke Nanti kita disini Kita kasih foto Vivo Raksar yang Mbak Putri ya Sebelum nasa sudah diet Oke Untuk Kan tadi kan Mbak Putri bilang Kalo diet Olahraganya sehari berapa jam? 2 jam Nah Kan Mbak Putri kan kuliah Nah itu Ngeganggu gak sih Proses dietnya Mbak Putri yang lagi Mbak Putri jalannya sama Kuliahnya gitu? Kebetulan itu Kebetulan itu Apalagi kuliah online ya Kuliah online Jadi bisa lagi sambi ya Bisa lagi sambi ya Kalo kuliah itu sendiri kan Paling lama itu jam 3 udah selesai sih Jadi Olahragan mulai dari jam 4 sampai pagi Eh dari jam 4 sampai pagi Terus Pasti kan kalo diet gabung ke club itu kan mesti kayak ada mentor gitu ya Iya Nah Ada gak sih tekanan dari mentornya itu biar Mbak Putri konsisten sama dietnya? Kayak misalkan kalo bahasanya sih di tekan gitu kan Kamu harus gini 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 Makan kamu harus kayak gini kayak gini biar kamu nanti bener-bener jadi gitu Pernah gak sampai datang lagi dari mentor ya? Kalo tekanan Aku sih bukan tekanan ya Tapi kayak lebih memotivasi Terus dikasih tangan Nah Dari tangan itu dikasih diwan Kepasih kegiatan Misalnya nih Kalo aku bilang Kita mau gak ada rembahan Belumannya 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 Misalnya Yang paling banyak lemaknya turun Itu Nanti dia menang Kebetulan aku tuh Memang konsisten banget Akhirnya menang Diwala satu Dan kegiatan Jadi Dalam klubnya Mbak Putri Yang Mbak Putri gabung ini Gak cuma hanya ngasih Kamu harus gini harus gini Tapi juga dia Dari sananya Memberi reward Kepada Apa ya ibaratnya Kepada Membernya Untuk biar semangat terus Sama program dia yang lagi dijalani gitu Oh Kan Kalo orang-orang yang Tau nih Karena dia itu cuma buat orang yang berat badannya Melebihi Apa Melebihi ini Apa namanya Mereka Menangin Mereka Menangin Mereka Ada gak sih Kalau disana juga program Untuk yang dari badannya kurus Mau naikin badan-badan juga Bisa Bisa Ada juga Itu namanya bukan naikin badan Tapi naikin masa otot Naikin masa otot ya Jadi Yang naik itu ototnya Soalnya banyak nih Dari temen-temen juga Kayak Kok kurus Aku kurus terus Dengan dibilang Kamu kurus ini kan gak pernah makan gitu Padahal katanya Aku tuh udah makan loh Banyak Sampai makan maun Tapi mau gak naik-naik Kenapa gitu Mbak Tadi bisa Apa Tau gak sih kenapa alasannya gitu Yang kalo itu sih Awal dia kurus Karena terus abis itu dia udah makan banyak nih Tapi gak naik-naik Bisa jadi apa yang dia makan tuh Memang bukan makan yang dibutuhkan tubuhnya Misalnya Tubuhnya itu butuh protein tinggi Untuk naikin masa ototnya Oh jadi yang gak makan protein Dia makan yang lain Oh jadi setiap tubuh itu memiliki Ibaratnya kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya Oh jadi nih buat temen-temen juga Yang harus insecure Karena badannya kecil Bisa juga kok Gabung ke tempat clubnya Mbak Putri nih Siapa tau nanti jadi body goals gitu nih Karena sekarang Anak-anak Seorang kan yang gila ke gendutan Yang gila ke kurusan gitu Oke Jadi Setelah program diet ini nanti Mbak Putri bakalan sampai nantinya Bakal tetap Menjalankan program ini Atau Nanti kalo udah Kayak udah tercapai semuanya Udah stop Sebenernya kalo tercapai sih Karena udah tercapai Cuman disini aku merubah mindset Bukan diet Tapi merubah pola hidup sehat Merubah pola hidup sehat Jadi nanti sampai nanti Sampai nanti Ini yang aku lakuin Walaupun nantinya Udah gak Ibaratnya udah gak gabung lagi Di club itu bakal tetap diterusin ya Iya Jadi Sekarang Aku minta apa Mbak Putri kasih pesan-pesan deh Buat Anak-anak yang lagi mengalami Insecure Sama Keadaannya bodynya sekarang Atau Kasih semangat deh Motivasi buat teman-teman semuanya Kan dari Sama kayak ceritanya Mbak Putri kan awal itu kan Nancek gue Boleh doang kasih Saran sedikit Insecure itu boleh Tapi jangan stuck disitu aja Kita tuh harus ngakuin perubahan Perubahan itu juga dari kita Jangan cuman bermimpi Tapi ubah mimpi dengan tindakan Mantap Brody Berita pertanganan Kita terima kasih ya Mbak Putri Oh Sebenernya ada yang mau aku tanya sih Banyak sih Cuman kayaknya Ini dulu deh Soalnya Jamnya juga ya Mepen Oke Mungkin itu aja Jadi nanti kalo Yang mau tanya-tanya sama Putri Boleh soal diet Makanannya apa aja Apa yang harus dihindari Apa yang harus ini Nanti boleh ya Nanti aku kasih Instagramnya di bawah ini Oke Terima kasih Mbak Putri Suka daerannya Semoga Dengan adanya ini Dapat Memotivasi seluruh Anak muda Amin Terima kasih Kita dada dulu dada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh